Untuk merevitalisasi pedagang kaki lima, wali kota Bandung mendirikan Falconet Food Street Malabar. Penataan PKL tersebut merupakan visi pemerintah kota Bandung dalam program Bandung Juara. Selain menjadi destinasi wisata kuliner, juga akan menjadi percontohan penataan para PKL di kota Bandung. Kota Bandung yang dikenal dengan wisata kulinernya kini terus berbenah. Banyaknya aneka jajanan membuat kota ini menjadi surganya para pedagang kaki lima. Pemerintah kota Bandung dengan asosiasi pekerja pedagang kaki lima atau APPKL dan dinas KUKM kota Bandung merevitalisasi para PKL. Salah satunya Food Street Falconet Malabar yang diresmikan oleh kota Bandung Odet M. Daniel. Tempat baru untuk pedagang kaki lima ini akan menjadi spot baru bagi para pemburu kuliner. Pemerintah kota Bandung serius dalam menangani PKL. Terbukti ada 17 titik PKL yang sedang ditata. Selain lapak pedagang lebih tertib, penataan ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Saya berharap dengan inovasi, kolaborasi, dan disintrasasi ini, saya berharap terus kita akan menenai tata PKL di kota Bandung. Pada saatnya nanti saya berharap mudah-mudahan kita melihat Bandung semakin indah. Pak, selama lapak, rencana terdekat kemana Pak? Selama lapak, penataan. Ya, ya, ya. Sudah warman, ya, 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 ya. Dan tadi dari Lengkong-Majil Lengkong, Pak Camat juga, ya, Alhamdulillah, tadi sudah ada tiga setiap lagi katanya. Para pedagang kaki lima sudah mengharapkan penataan ini sejak lama. Mereka sangat senang dengan perhatian pemerintah, ditambah fasilitas yang disediakan. Jadi sejak kapan? Sejak tahun 2000. Tahun 2000. Kenapa dengan adanya penataan ini gimana nih Pak? Lebih bagus, saya percukai. Sempat kita diperkasi ini. Sempat sebenarnya gratis Pak? Ya. Ada banyak lagi, Pak. PKL model kayak gini. Jadi ya, pedagang-pedagang. Tadinya PKL yang sembarangan, kepingu jalan, gitu. Itu lebih cukup di hapi lagi. Jadi, kejalanan pergi juga di jenak. Di Vakenet Malabar ada 18 pedagang kaki lima. Mereka menjual berbagai makanan dan minuman. Dari mulai sate, seblak, jus, hingga aneka minuman kopi pun ada di tempat ini. Ditambah dengan fasilitas pengisian daya listrik dan wastafel, serta tenda permanen yang warna-warni. Menjadikan tempat ini daya tarik wisata di kota Bandung.